4 hari menjelang Natal, harga kebutuhan pokok semakin tidak terkendali. Warga bahkan mengeluh, ada sebagian komoditas yang harganya hampir setiap hari naik. Tomat misalnya yang biasa dijual Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikannya lebih dari 2 kali lipat. Sementara cabai besar yang biasa dijual Rp40.000 per kilogram, kini dijual Rp65.000 per kilogram. Pedagang menyalahkan cuaca yang buruk, sehingga pasokan dari petani berkurang dan memicu harga naik. Tomat Rp50.000 ya? Tadinya itu berapa kemarin itu? 20-an? 20, terus naik 30, 40, 50, 3 hari. Kalau lombok besarnya? Lombok besar hari ini Rp60.000. Tadi kemarin berapa? 50. Kalau lombok kecilnya, Ibu? Lombok kecil 60, hari ini 70. Hari 70 ya lombok kecil ini ya? Itu kenapa sampai bisa naik-naik seperti itu, Ibu? Cuaca. Cuaca ya? Apa memang kebanjiran? Banjiran, terendam, tadinya pada mati. Pada mati ya? Pedagang memperkirakan kenaikan ini akan terus terjadi hingga akhir tahun karena tradisi warga Papua yang merayakan Natal dan Tahun Baru secara meriah sehingga mereka berani memborong kebutuhan pokok. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. The... 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 Terima kasih.